Kebakaran hebat terjadi di dalam gedung penyimpan tembakau. Akibat kebakaran tersebut, gudang yang berisi tembakau rajang kering itu hangus terbakar. Akibatnya, gudang yang berlokasi di Kecamatan Gerujukan Kabupaten Bono Woso, Jawa Timur itu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Gudang tembakau yang ada di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Gerujukan Kabupaten Bono Woso, hangus di lahap si jago merah. Meskipun api tak menyentuh bangunan, namun jilatan api meluluh lantakan isi gudang. Titik api terlihat di dalam salah satu gudang penyimpanan tembakau dengan keadaan sudah membara. Api yang terus membesar kemudian menyebar ke seluruh isi gudang. Bahan-bahan yang ada di dalam gudang merupakan bahan mudah terbakar, yakni tembakau rajang halus yang sudah dalam kondisi kering serta siap jual. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun setelah dicek petugas, terdapat aktivitas pengopunan tembakau di dalam gudang tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan keterangan petugas, gudang tembakau tersebut milik Rudy Susanto warga Kabupaten Bojonegoro. Saat terjadi peristiwa kebakaran itu, milik gudang tidak ada di lokasi saat kejadian. Api yang membumbung tinggi itu dengan cepat menyebar. Akibatnya, personel pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api sempat kesulitan untuk mencinakkan kebaran api tersebut. Api baru dapat dibadamkan setelah 2 jam kemudian. Dalam upaya pemadaman api yang membakar isi gudang itu, dikerahkan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran. Tembakau ini kurang lebih sekitar 100 ton. Demikian dari pihak kami dan tim, pemadam kebakaran Kabupaten untuk segera bertindak untuk melakukan pemadaman. Demikian api sudah berjalan.